Halo teman-teman, selamat jumpa kembali di Pisok Trips. Kali ini bersama Pesona Asmat Travel and Tour, kita akan mengunjungi sebuah gereja koptik ortodoks yang sangat fenomenal dan luar biasa di Cairo, Mesir. Gereja ini dikenal dengan nama gereja mujisat atau gereja sampah atau gereja goa atau gereja santa simon de taner. Dinamakan gereja mujisat karena terjadi dua mujisat di tempat gereja ini dibangun. Yang pertama adalah gereja ini dibangun di gunung Mokatam. Gunung ini secara mujisat berpindah sebagai hasil uji iman Kristen. Yang kedua, pembangunan gereja itu sendiri adalah suatu mujisat. Dinamakan gereja sampah karena gereja ini berada di pemukiman para pemulung dan tempat gereja ini dibangun sedianya akan menjadi tempat sampah. Dinamakan gereja goa karena gereja ini adalah goa di gunung Mokatam. Simon de Taner adalah orang suci yang melakukan mujisat memindahkan gunung Mokatam. Pada waktu itu, penguasa Mesir, Khalifa Al-Muis, menentang paus koptik Abraham untuk membuktikan Matthew 17 ayat 20 Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, Pindah. Maka gunung ini akan pindah. Jika hal ini tidak terbukti, maka semua orang Kristen di Mesir akan dibunuh. Nah, cerita selanjutnya, selamat menonton! Pesona Azmat Travel and Tour Services Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, klik the bell, like, share, dan komen yang bagus-bagus di bawah ini. Ini pemukiman Zabalin, tempat tinggal atau pemukiman para pemulung. Sekitar 80 ribu pemulung tinggal di sini. Kita lihat hampir semuanya sampah. Zabalin sendiri berarti pemulung. Ini adalah Bukit Mokatam atau Gunung Mokatam dan ini tampak keluar daripada gereja sampah atau gereja mujizat. Gereja sampah adalah gereja yang terbesar di Timur Tengah yang bisa menampung sekitar 25 ribu jemaat. Terdapat 70 ukiran yang sangat indah di gereja sampah ini. Shalom saudara-saudara kita di seluruh tanah Indonesia dan di seluruh dunia. Hari ini kita berada di salah satu tempat yang sangat terkenal di Timur Tengah di benua Afrika dan di negara Mesir. Kita berada di depan Bukit Mokatam, Bapak Ibu. Bukit yang di depan kita ini sangat terkenal di seluruh dunia di Mesir juga, Bapak Ibu. Namanya Bukit Mokatam karena kata Mokatam dalam bahasa kami berarti Bukit Mokatam yang sudah dibutong, Bapak Ibu. Ada satu mujizat yang sangat terkenal yang terjadi kira-kira seribu seratus tahun lalu, Bapak Ibu. Mujizat yang terkenal buat umat Kristen di Mesir dan di seluruh dunia. Bapak Ibu, ada satu cerita buat orang-orang Arab ketika mereka baru datang ke Mesir. Mesir dulu, Bapak Ibu, banyak yang Kristen dan ada sedikit orang yang belum percaya Yesus Kristus yang masih agama Yahudi. Waktu orang Arab baru datang ke Mesir mereka bawah agama Islam ke sini mereka yang mulai apa namanya kontrol atau mulai menjadi raja di Mesir, Bapak Ibu. Jadi Mesir menjadi kerajaan Arab sejak abad ke-7. Kira-kira 200 tahun kemudian ada seorang raja Arab namanya Khalifah Fatimi Al-Muiz. Khalifah itu sangat terkenal bagi umat Islam di seluruh dunia. Dia di Mesir, Bapak Ibu punya seorang teman yang namanya Yaakub agama masih Yahudi, Bapak Ibu. Dan dia seorang raja yang sangat suka dengar orang berdiskusi buat agama dengar orang Kristen orang Yahudi membuktikan siapa yang benar siapa yang tidak jadi pernah raja itu banggil kebala gereja baterai koptik datang ke istanah Masir dengan seorang Yahudi teman baik dia dua-duanya datang lalu orang Khalifah Fatimi Al-Muiz suruh mereka mulai berdiskusi agama depan dia. Dia ingin dengar ingin tahu siapa yang benar apakah umat Kristen yang benar atau umat Yahudi. Jadi sekarang silakan berdiskusi agama. Orang Kristen mulai tanya pernah baca buku Yeshiyah pasal 1 ayat 1 ayat 2 Tuhan pernah bilang orang Yahudi tidak kenal Tuhan dengan baik orang Yahudi langsung marah sama orang Kristen itu dan dia bilang di Alkitab suci kalian ada satu ayat yang tidak jelas atau tidak benar saya ayat ini membuat saya tidak percaya dengan buku berjanjian baru apa itu ayat ini ayat yang ada di Injil Matius pasal 17 ayat 20 ditulis sekiranya kami mempunyai iman sebesar bisa sesawi saja kami bisa dapat berkata kepada gunung ini pindah dari sini ke sana maka gunung ini akan pindah sekarang Raja Arab Khalifah Fatimi Al-Muiz dia punya rencana membangun ibu kota baru di Mesir karena ibu kota lama sudah sempit sudah tidak cukup jadi dia ingin punya rencana melewaskan seluruh tanah ibu kota Mesir biar kota Cairo bisa berdiri sekarang coba bantu Raja Arab coba bantu Raja Arab di samping Sungai Niel di dekat dari binggir timur Sungai Niel ada satu gunung atau satu bukit yang sangat besar dan bagian dari sisi Sungai Niel sampai bukit itu tidak cukup lewas soba geser bukit ini coba seluruh geser supaya ibu kota baru bisa berdiri kalau iman kamu benar coba bawah kebalah gereja koptik batriar dia teriak-teriak semua kata pun dia kitab suci buku berjanjian lama atau buku berjanjian baru dirilis dengan wahyu dan roh kudus tidak ada kata pun yang kurang benar langsunglah Yahudi minta tolong membuktikan buktikan ini bukit ini permantuhan apakah benar atau tidak kebalah gereja minta tiga hari buasa tanggal hari ini tanggal 2-3 November ya tiga hari saja kita mau untuk ibadah jadi mereka buasa tiga hari pada hari ketiga ketika semua paus kepala gereja batriar oskub-oskub mereka kumpul di katedral mereka berdoa semua orang tersebut berdoa pada hari ketiga tiba-tiba ketika mereka sudah waktunya untuk ketemu dengan raja bunda Maria menembakkan diri kepada paus manggil dia Abraham itu nama paus kami nama baterai koptik jangan takut Jesus besertamu ada mogizat besar akan terjadi di leban gereja ada seorang hamba Tuhan yang sangat baik hati namanya Simon mogizat besar akan terjadi baru paus keluar dari gereja itu dari katedral ketemu dengan Simon Simon apa yang kita akan melakukan di sana mari kita di depan Bukit Mokatam kita akan doa rosari di sana lalu semua umat kristal mereka datang di depan Bukit Mokatam di binggir sungangil dan mereka mulai doa rosari Mereka doa rosari dalam bahasa koptik kiriye lai son kiriye lai son kiriye lai son seperti tradisi koptik kiriye lai son tiga kali lalu kita lutut sium tanah kiriye lai son kiriye lai son kiriye lai son pada kali ketiga mereka semua berletut sium tanah baru mereka mau berdiri tiba-tiba ada gempa bumi sangat besar gak pernah sepanjang sejarah Mesir ada gempa bumi besar begitu Bapak Ibu tanggal 27 November terjadi Bapak Ibu gempa bumi paling besar sepanjang sejarah Mesir hasil gempa bumi itu bukit yang di samping sungai ini Bapak Ibu dibotong tidak berarti dibotong dari tengah-tengah Bapak Ibu enggak dibotong dari dasarnya bagian dasar tetap di tanah bagian atas Bapak Ibu diangkat ke atas gini Bapak Ibu diangkat sambil mereka boleh lihat matahari dari latar belakangnya Bapak Ibu lalu mereka semua pasti kaget sampai itu orang koptik mulai melanjutkan kiriye lai son kiriye lai ternyata bukit itu mundur lagi mundur Bapak Ibu geser geser mereka lanjut doa kiriye lai son kiriye lai son bagiannya di atas itu geser geser sampai mereka berlutut lagi mereka berlutut siung kanan ikut turun bagiannya mereka berdiri ikut naik doa kiriya lai son mundur lagi berlutut ikut turun berdiri ikut naik geser sampai kali ketiga rasa Arab yang teriak-teriak stop stop hantilah hantilah iman kamu sudah benar iman kalian sudah benar lalu baus kami baus koptik Bapak Ibu berdoa dan Bapak Putra dan Ruh Kudus terhenti akhirnya bukit terhenti di sini Bapak Ibu geser 3 km dari tempat asli tempat dimana ada dasarnya sampai hari ini di samping sungai 3 km depan dan bagian yang di atas itu sudah mundur 3 km ke belakang Bapak Ibu itu maksud yang sangat besar di sejarah koptik sejarah Mesir di sejarah benua Afrika Bapak Ibu baada tahun sembilan ratus tujubud sembilan tanggal dua tujubu nofember terita itu terjadi dan orang koptik masir basi bunya terisi yang sama buasati gahari selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat 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 menikmati bapak ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati